Ahulia Karasau Bendahara Kampung Keyen akan menyediakan dana anggaran sebesar 50 juta dari bantuan ketahanan panggilan pada organisasi keagamaan di Kabupaten Sorong Selatan. Dirinya menyatakan bantuan yang akan diposkan sebesar 50 juta. Organisasi keagamaan, khusus umat muslim, hal ini disampaikan dalam kegiatan pertemuan dengan petani di kampung persiapan Monmo Keyen Teminabuan belum lama ini. Menurutnya bantuan yang diberikan dari ketahanan pangan di tahun 2024 lebih diarahkan atau difokuskan untuk pembelian baju untuk pengajian, terutama untuk kelompok pengajian yang ada di lingkup pemerintahan Kampung Keyen. Dari bantuan yang diseluruhkan merupakan program dari ketahanan pangan yang diperuntukkan keagamaan dan pertanian, dan anggaran ini disesuaikan dengan hasil musyawara Kampung Keyen. Dan lebih umumnya lagi untuk dana keagamaan, yaitu untuk teman-teman muslim, itu kita ada poskan 50 juta. 50 juta ini untuk pos kelompok-kelompok pengajian di wilayah pemerintahan Kampung Keyen. Mungkin itu yang tambahan dia punya dana terkait pos-posnya. Jadi untuk ketahanan pangan, itulah posnya untuk kita coba membantu terkait pupuk, untuk pos keagamaan, kita coba bantu juga terkait dengan teman-teman ibu-ibu pengajian. Kalau untuk teman-teman di agama muslim, sesuai dengan keputusan musyawara Kampung, itu 50 juta. 50 juta ini nanti tinggal mekanisme diatur, tapi sesuai dengan apa yang kami dapat di bawah itu, kita fokuskan ke pakaian pengajian beberapa kelompok pengajian di wilayah pemerintahan Kampung Keyen.